Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini edisinya kita hunting lagi sob Nyari cana limbata di malam hari ya Ini spot yang gue tuju itu sumber air sama persawahan Mudah-mudahan sih kali ini dapet cananya banyak ya Sama disini itu banyak banget ikan-ikan hias lainnya Yang nantinya mungkin ke arah sebelah sana dulu Ke sumber air ya Nanti di ujung sebelah sana itu ada sumber air lagi satu Itu banyak banget ikannya Dan ada juga ikan cupang ya Cupang liar Nanti kita akan kesana mudah-mudahan sih Dapet ya dapet cana yang banyak Sama dapet cupang hiasnya sob Oke bagaimana keseruannya Ikutin terus video ini sampai habis Kita langsung aja menuju spot Sumber airnya Mudah-mudahan dapet cana limbatannya sob Pertama-tama kita baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa Yang gue takutin itu ya itu ular sob Itu yang lebih ngeri ya Nah disini gue ditemani sama saudara gue kang dede Yang gak tau lah lokasi disini kayak gimana Ini ada sumber air ya Nah sumber air kayak gini nih sob Biasanya banyak banget cana limbata ya Mudah-mudahan ada lah Mana-mana-mana Coba Oh kabur Wah kabur sob Bentar-bentar Mana kang beda Oh itu tuh tuh Tukang Satu Satu Belum apa-apa nih sob Banyak banget disini cana limbatannya Pelan-pelan aja Kabur Oh dapet Wih keren ya Ini baru dapet satu nih Nah Wih lumayan cukup gede Motifnya bagus sob Kita masukkan dulu ya kesini ya Ke ember Nanti kita akan nyari lagi Biasanya sih Mudah-mudahan sih Kalau jackpot ya dapet Apa sih Cana golden Biasanya kalau disumber air kayak gini Ya Biasanya ada gitu Ini kan daerahnya Lumayan cukup dingin ya Mana-mana Oh itu tuh satu Kecil ya teman Kang Dek Kecil Sama kang Dede Proses penangkapan ya Dapet Wih dapet lagi Ini kita baru terjun Ini dapet Dua ekor Wih Kecil Lihat tuh Wih 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 Ntar kita masukkan dulu baru dapet dua sob kabur bogo bogo cana limbata saya akan kembali itu tuh gua katak kita menyusuri ke sebelah sana kita lihat dulu tapi kita harus hati-hati kalau seperti ini malam-malam banyak ular ke sana tidak ada lagi ke sana empang tidak ada lagi parah itu katak-katak hijau gede-gede biasanya kalau digoreng enak ini kita baru turun sudah dapat 2 ekor ya lumayan lah kita lanjut lagi nah ini nih cuma ini masih baby banget masih kecil ya oke sop kita lanjut lagi ya perjalanan barusan di sumber air yang pertama itu dapat 2 ekor cana limbata ya ini gue menuju udah mulai persawahan di bawah sana itu ada belut cuma kecil itu belut atau ular itu kayaknya sih belut cuma ini sorry banget ya pencahayaannya kurang terlalu terang banget ini disini nih belutnya gede-gede nantilah buat next ke depannya ya gue bikin konten mancing belut atau disebut juga dengan ngurak ini selokan ini gede-gede gue dulu pernah nyoba sama kang dede itu dapet lumayan jumbo-jumbo ya babon-babon belutnya ini yang kita tuju itu yang sebenarnya di sumber air di sebelah sana itu lumayan cukup jauh ya dari sini terus sebagian itu udah ada nyala ya center kayaknya sih orang-orang juga sama yang nyari aduh aduh yang nyari belut kejedot sewe cedot pisang mereka juga sama nyari kayaknya sih nyari belut jadi disini biasanya kan kalau mancing belut ya atau disebut juga dengan ngurak kalau banyakan kan di siang hari ya kan kalau disini sob tengah malam kayak gini malam-malam cuma dulu pernah gue nyoba emang apa namanya cepet ya gak perlu waktu yang cukup lama itu si belutnya itu langsung nyambar soalnya kalau malam hari belut ya sebagian pada keluar cuma sebagian juga kayak standby di pas lubangnya gitu pas di luar jadi pas kita kasih umpan itu langsung nyambar cuma yang sulit itu nyari lubangnya sob kalau malam-malam malam kayak gini ya wah lumayan capek sih ini kita masih jauh ya ke sebelah sana menyusuri dulu selokan ini nah pojokan-pojokan kayak gini nih belutnya wah gede-gede oke sob ini gue masih di perjalanan belum nyampe juga ya lumayan cukup jauh menuju ke lokasi dan ini persawahannya sih belum sebagian banyakan belum pada dicangkul kalau udah beres dicangkul ini enak banget ini harus lewat dulu jembatan ya Bismillahirrahmanirrahim nah di bawah itu ada sungai bikanya banyak tuh biasanya dia belum dicangkul juga sih sebelah sini kalau sebagian tuh udah banyak tuh sebelah sana ya kan juga kayaknya sih pemancing-pemancing ini belut jadi malam hari kalau di sini Bismillahirrahim wah airnya dalam banget cuacanya siang panas atau malem dinginnya lumayan sini sebagian belum pada dicangkul ini kayaknya sih bentar lagi tuh sebelah sana ya apa sumber airnya mudah-mudahan sih ikannya itu ada banyak mudah-mudahan dapat golden limbatan juga ya ya kalau nggak golden yang semi aja yang apa Tiger ya Tiger golden atau gimana tuh cuma ini sayang banget si persawahannya belum keluar di cangkul biasanya kalau di persawahan kayak gini itu banyak cupang liarnya mudah-mudahan sih nanti disana dapat ya kalau cupang liar disini tuh warnanya itu biru sama kayak ada merahnya jalan nih kirain ular wuh airnya jernih banget mantep habitat-habitat ikan-ikan pasti pada betah tuh liat tuh banyak banyak banget tuh airnya jernih sop ikan apa kang didek gold som gold som jadi ini ya kayak kalau namanya itu green terror yang di bawah tuh cuma kecil bentar no itu ya kelihatan ya nah ini nih green terror namanya itu kalau di jini bilang itu gold som ya jadi kayak ikan bu zair cuma ada warnanya oke lanjut lagi ini kita menyusuri ini arusnya lumayan cukup deras wah ikannya tuh banyak banget wih ikan lele ikan lele coy ini nih ini ini tuh 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 ikan lele tuh 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 kabur sini kabur kabur wah mana 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 ya ini ini oh astagfirullah sialan astagfirullah mana mana oh aduh aduh ikan lele itu sebentar lo nah itu ya maju 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 mana coba aduh mumpet ya hehehe mumpet ya rekan lele lumayan gede kabur tusan air ini deras lumayan gede padahal ya kita nyari lagi aja lah wah wah di lubang tuh wah wah cana itu cana limbata masuk lubang bisa bro itu kan ikan cupang dek ikan cupang ya itu tuh tuh wah cana cana oh baby ini ya baby apa sih bogo kalau kalau Zenda bilang namanya tuh cingok ya jadi babynya nah disini nih tuh lihat ada lagi tuh menampakkan cana limbata coba deh serokan deh oh ntar gue nyoba dulu ya udah masih dapet nah ini ada satu nih cana limbata sob gue coba iya iya kabur iya kabur kabur iya kabur tabur bro lihat tuh airnya cernih banget kabur kabur sulit banget ya banyak banget keren dikos tuh mana-mana gosong yuk tewa yuk senter tuh slow aja slow motion slow motion nah salah posisinya deh nah miring-miring di depan itu dibelah gitu pake ayakandai dibelah gitu benang jago pake tangan kabur bener ya uh dapet asli woy udah lihat tuh ini dia tuh ini green terror wah ada rimnya juga warna oren kena mau dapet satu kena 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 jago nih kang dede tuh ditangkap pake tangan doang nggak pake serokan biasanya lumayan cukup sulit ya keren keren dapet satu lanjut lagi itu tuh satu lagi tuh bisa bisa coba pake serokan lihat pake tangan jago dah apa kabur adhan dulu ya adhan dulu ya adhan dulu adhan isya adhan isya bener udang mana udang tuh tuh kena gerinter rota jero 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 dalem ini udang ini kalau pake satu tangan kayaknya sih susah mundur si udangnya mundur tuh kan ini udang coba pasti mundur kadinya jahat gitu oh kurang kurang ke atas ya dapet 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 dua ciklet tuh lumayan lah dapet udang mana ember ember mana ember coba lumayan lah buat pakan ini berburuan masih panjang ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini tuh ikannya banyak banget ini baterainya udah habis lagi aduh iya man sebentar so emang iya man gede tuh ntar so baterainya habis lagi kemana kabur kabur ya maju lagi ini persawahannya ini dalem nih orang Sunda bilang ranca ya ntar 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 slow ini dalam sob kalau kita nyemplung ke persawahannya ini pas kita minjekin kaki aja panah persawahannya tuh goyang-goyang ini ada cana limbata ini ya kabur lagi ini keram mana ya kabur tuh wih siatenggol som tinggal ya ada dek wah iya panjang dek gede-gede itu tuh lempar dulu ya bawah itu kejar dulu wah ini ember sampe jatuh ada ikannya itu som siklin kabur kabur eh lah dikejar sampe sana nah oke sob ini dapet lagi ikan green terror ya lihat tuh nah ini dia tuh ini penampakan green terror kalau disini namanya gosom banyak banget pokoknya keren dah mencoba nyari-nyari ya sebelah sini ikan water wah gak usah ditanya lagi kan water banyak banget cuma ya sulit banget sob jadi di pinggir-pinggir ya di arus yang keras kayak gini yang deras si ikan-ikan itu di pinggir-pinggir wah kabur kabur nah pinggir-pinggir kayak gini sob tuh ikan waternya banyak banget cuma ya sulit sulit juga buat nangkepnya mana ya dua wih eh eh tolong nih mana mana lele lele asyuk wah lihat nih ikan eh tak gini teror green terror gede banget bentar bentar ayo ayo kepung 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 ah 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 oh bener ya ngebros ngebros dapet ya wih dapet anjir jago coba lihat tuh wih gede loh warnanya cakep coba go ngain green terror gede banget lumayan lah nah ini juga nih ada nih satu nih kita coba tangkap ya gue coba tangkap satu susah banget soalnya pinggir-pinggirnya itu ada apa sih namanya koir koir oh iya tuh tuh dua nah ke tangan wuh dapet dapet satu dapet lagi pake tangan jago loh kan gede udah senior ya nangkep ikan cuma pake tangan doang tangan kosong lagi nah cuma kong gede kalau ikan green terror disini masuknya hama atau gimana ya oh ngeruksak atau gimana gak sih oh enggak ya gak ngerusak ngerusak kalau di empang-empang sih biasanya disebutnya hama kayak gini ikan green terror ini ya ini disini aja ngumpul-ngumpul tuh ikannya banyak banget wah iya tuh pake tangan jago dah ya pake tangan jago loh gede pake tangan kosong bisa dapet ikan ya gue aja pake serokan ribet banget uh gak dapet lagi pokoknya disini kan green terrornya banyak banget ada udang lagi tuh buat pakan cana lumayan kawinya eh oh plastik nih tuh coba lumayan buat pakan tuh iya dapet ah gak ngerusak kabur kaya ya jalan green terror tujuannya nangkep udang ya malah ikan itu green terror siklid sih masuknya ya kalau green terror kaya gitu keluarga siklid wah udang-udangnya banyak nih lumayan ayo masuk-masuk ya udangnya gak masuk-masuk lumayan buat pakan nih coba sedikit digeser-geser dah udangnya wah mana sih merengkup merengkup mana ya tuh 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 coba-coba geser langsung push mana samanya aja tau udah petok agak abis-abisan udang mana jeng aduh lumayan banyak barusan ya bismillahirrahmanirrahim wuih kangbirin terrornya gede banget tuh kabur wah kemana itu susah mantai tata mana gimana ini gede ya nak jika nak naik di konditor nah ngomong sih yuk ayo mana nah ini ini tuh belinternya gede banget wuih gapet mantap wuih jenong lah jenong kaya lohan emang lohan kaya lohan liat nih sob lohan ya jenong kaya gini ini jantan ya ini kaya sih lagi birahi nih liat tuh rimnya andaikan nih cana limbata kaya gini ya udah keren nih rimnya tebal banget ini jenong lohan lokal oke mana sih ember lumayan iya 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 boder gede wah susah cuma boder susah bro ini airnya ini airnya mendingan mendingan ini deh pasti dibuka nah ini pasti pada mati kalau posisinya kaya gini ya dikit aja deh nah gitu mantap nah jadi kan aman ya udah lah gitu aja aman mau di ala nah aman jair jair wah ikan wadernya banyak banget eh ikan apa sih gosong siklet ya wah udang-udang tuh banyak banget udang juga disini tuh udang-udang tuh gede-gede deh nah area sini deh semua area sini mundur biasanya udang yaudah buat pakan tuh beset ius mana wih dapat udang juga buat pakan ikan cana lumayan tuh lihat nih wih kabur ya udangnya lumayan cukup gede ya lanjut lagi ini serokannya pegang satu wih nyoba nah ini deh udangnya deh disini deh oh kabur itu tuh iya deh apa tau deh keting keting yuyu nganggirin teror kecil udang tuh nangget mana di bawah itu tuh bambu tadi ini kita belum dapet lagi cana limbata ya kalau ikan green teror cichlid ini banyak banget melimpah ya oke sop ini kita lanjut lagi ya nyari-nyari lagi ini cana limbata belum nampak lagi ya kalau ikan cichlid atau subut juga green teror itu banyak banget sama ikan-ikan wadar ikan cere ya pokoknya ini surganya ikan dah ikan hias ya mungkin untuk kedepannya gue akan ngerilis ikan-ikan hias juga disini jadi ikan dede itu kalau disini tuh masih aman sama ini ya yang suka nyetrum-nyetrum ya bang-령 mungkin untuk kedepannya nanti lele 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 gede gede banget gede banget gede banget ya masuk lubang masuk lubang gak bakalan stock lok akhirnya dapet juga tuh jadi ini gabus, bogo tapi ini betina ini China ikan lele banyak surga ikan hias kalau menurut saya disini, bagus banget terawat banget saya dapatkan saya dapatkan tolong ayo alhamdulillah gede banget coba coba keren keren ini dikip ini gede banget jantan ya jantan itu dikip keren alhamdulillah dapat ini takutnya kabur bawa balik ke rumah pasti dikip dihitung soalnya kemarin gue mancing cuma gak dapat cuma dapat satu itu juga yang female yang betina dan alhamdulillah sekarang dapat cananya gede banget wah wah ini pokoknya surganya ikan hias cuma nanti ini sebagian akan gue rilis lagi kalau yang kecil-kecil mungkin nanti yang dibawa itu yang gue butuhkan doang yang kayak tadi yang si Cana Limbata sama udangnya buat pakan udang nah kayak gini itu bangkong bangkong yuk mancing aja coba yuk ajlong nah ini sob nih siput apa sih pakan bagus buat ikan Cana ya uh persawahan juga gimana mana 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 wah ini nih sob nih ini sumber airnya disini ya ujungnya sampai sebelah sana ini kayak bikin lagi bendungan cuma jangan dan ngarep ini kita bisa nyemplung ya soalnya dalam banget iya sih aman gitu sini kan udah tapi kudu di upanan mau eh kudu di upanan ini ke tengah ih ih wah gede ini belum dapet ini ya apa sih ikan cupang dapet jumbo sob udah tenang dapet cana limbatannya gede banget saya bau ini ya bau busuk tuh di sebelah situ cuma ini penerangannya kurang bagus ya ntar ke sisi baterainya sob kena simpen hadirnya ikan rekat tajong iya udah bawa aja langsung kita sambil nyari-nyari ikan cupang ya pokoknya disini banyak banget mana komuter wah lihat tuh ikan-ikan disini ini persawahan ya tuh ini kayak ikan ee cerai lagi cuma ee cerai apa ya pedang ya namanya tuh jadi kalo yang melnya itu yang jantan itu ada ekornya panjang tau nah nah susah banget susah harus pakai apa tuh ekornya lumayan cukup panjang nah biasanya kalo ikan-ikan cupang ya di pojokan kayak gini nih pinggir-pinggirnya itu biasanya banyak cuma yang gak tau kenapa nih hari ini belum nampak ya ikan cupangnya belum nampak sob rimbata udah dapet satu ekor ini tinggal nyari ikan cupang ikan cupang liar ya kalo sini bilang itu tampele kabur tuh tuh rame banget rame banget jangkernya 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 aduh langsung aja awan itu tutupinmu banget waduh gak kelihatan nih baterainya udah mulai low ya senternya udah mulai low sob jadi gak bisa ngeset kejauhan belum dapet lagi oke sob nih gua udah beres nyari ikan di sumber air kita akan sebagian kita akan akan rilis kembali soalnya banyak yang kecil-kecil dan sebagian nanti kita akan ambil bawa ke rumah buat nanti di tank ya nah ini nih dapatan kita kalau tadi bikin videonya sampai kelar itu lama banget ya dan ini channel Limbata yang gua deket tadi sama orang dedek ini masuk gede nanti kita akan unboxing di rumah nanti kita akan pindahkan ke tank yang kecil tawang yang ada di rumah ya gimana deh kak coba deh yang mana aja tuh nah rilis aja bagian ini kan banyak yang kecil-kecil loh nanti kita akan rilis kembali kalau yang kecil dan sebagian nanti kita akan bawa kayak udang sama channel Limbata nya ya lumayan cukup banyak sih lumayan cukup banyak sih ini aja deh nah nanti kita sortir di jaring ya tuh liat sob lumayan cukup banyak ya ini yang dibawa aja yang kayak udang itu kan buat pakan ya udang ini dibawa nah itu tuh ini satu dah bawa nanti buat di tank yang 2 meter sob kita isi sama Green Terror aja ya nah ini nih channel Limbata ambil aja nih kayaknya betina itu female channel Limbata ambil deh ambil deh ambil ambil tuh tuh ini banyak ya ini sebagian nanti kita akan nah ini nih nah Green Terror itu tuh udang belut juga bawa dah buat nanti buat pakan ikan piranha sob nanti kita akan kasih ya sama ikan-ikan water ya tuh ini belut dapet tiga ya tiga ekor ya ini kan waternya tuh dibuat pakan oke ikan water nah itu mah eh lepas aja kok ya nah udah lah cukup nah ini sob sebagian nanti kita akan rilis kembali ya ini ikan siklid atau sebut juga dengan Green Terror ini kan sidenya itu kecil-kecil nanti kita akan rilis kembali supaya nanti gede-gede ya tuh nanti kalau disatukan terlalu banyak di tank biasanya Green Terror siklid ini suka berantem sob soalnya dulu gue pernah pelihara 5 ekor alhasil yang ukurannya saja itu kecil itu kena buli jadi gue ngambil secukupnya aja yang gede-gede nanti buat di tank yang 2 meter aja nah ini sisanya dirilis dimana Kang De ayo aman gak nah mungkin disini sob hmm wow cana limbata tuh udah lah biarin kecil sama kecil nah rilis lagi disini sob tuh sehat-sehat ya disini tuh udah cepet gede lah yang kecil-kecil kan banyak banyak ini lumayan ya lumayan ya lumayan ya udah abis udah udah oke oke sob ikannya sebagian udah dirilis nah ini gue ditemani sama Kang Dede dan terimakasih banyak nih Kang Dede udah nemenin gue nyari ikan ya dari tadi Alhamdulillah dapat ikan cana limbata nanti kita akan unboxing di rumah dan terimakasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis terimakasih atas dukungan kalian support kalian semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya sob dan sampai berjumpa di next video selanjutnya ya